Bab 1076 pertarungan terakhir. Sudah mati, bagaimana itu bisa mati begitu cepat? Anggota Blackwater yang mengendalikan makhluk yang dipanggil-dipanggil untuk sementara tertegun. Laging Drunkard adalah pakar kelas atas di persekutuan mereka. Selain itu, dia bisa menampilkan lebih banyak kekuatan makhluknya daripada yang mereka bisa. Namun, setelah beberapa saat, makhluk yang dipanggilnya, yang memiliki puluhan juta HP, mati. Selain itu, itu telah dibunuh oleh hanya dua NPC tier 2. Sial, sial. Kamu bahkan tidak bisa bertahan beberapa menit melawan dua NPC tier 2? Abandoned Wave mengutuk Laging Drunkard, yang berdiri di sampingnya. Ketua pemimpin, kedua NPC itu luar biasa. Keduanya telah mencapai standar realisasi refinement. Mereka dapat melakukan semua gerakan mereka secara alami. Terlebih lagi, atribut dasar mereka bahkan lebih tinggi daripada makhluk yang dipanggil tier 3 yang aku kontrol. Laging Drunkard menjelaskan. Jadi aku, cukup, berhenti mencari alasan. Aku hanya menginginkan hasil. Wave yang ditinggalkan memelototi Laging Drunkard. Drunkard yang tertawa segera terdiam. Namun, berdiri di samping, Perles mengerutkan kening ketika dia mendengar komentar Laging Drunkard. Dia awalnya berharap untuk menyelesaikan Zero Wing dengan tier 4 curse mereka. Dia tidak pernah menyangka bahwa Zero Wing akan menyembunyikan kartu truf semacam itu. Dia telah menyaksikan pertarungan antara makhluk yang dipanggil tier 3 dan 2 NPC tier 2 secara pribadi. Dia harus mengakui bahwa Laging Drunkard tidak hilang tanpa alasan. Tanpa banyak perbedaan dalam atribut dasar, makhluk realem pemanggilan setengah langkah tidak sesuai dengan NPC realem pemurnian. Sekarang Laging Drunkard, pemain paling terampil di antara mereka yang mengendalikan makhluk pemanggilan Blackwater, telah dikalahkan. Hanya masalah waktu sebelum 12 makhluk yang tersisa terbunuh. Brother Perles, menurutmu apa yang harus kita lakukan sekarang? Wave yang ditinggalkan telah menggunakan semua kartunya. Dia tidak bisa memikirkan cara lain untuk menghancurkan menara sihir. Pertahanan menara sihir sudah cukup tinggi. Sekarang setelah dua penjaga NPC yang sangat kuat bergabung, kerepotan untuk menghancurkan benteng Stone Forest Town. Tentu saja, mereka bisa menginstruksikan pasukan monster untuk menyerang kota. Dengan jumlah pemain yang membela kota, Zero Wing tidak dapat menangkis pasukan ini. Namun, hal itu akan membuang tambang emas yang merupakan kota hutan batu, yang merupakan kebalikan dari apa yang diinginkannya. Frustrasi memenuhi hati Wave yang terabaikan ketika dia berpikir tentang bagaimana dia tidak bisa mendapatkan Stone Forest Town. Tentu saja, memiliki pasukan elitnya untuk masuk ke kota juga bukan pilihan yang layak. Tidak hanya dia akan menderita kerugian besar dengan melakukannya, tetapi mereka mungkin masih gagal untuk menangkap kota hutan batu. Kehilangan pasukan monster membuat ini jelas. Hanya ada satu metode nyata untuk merebut kota, hancurkan guild residence dari penguasa kota dan dapatkan Town Token yang tersembunyi di dalamnya. Selama satu memegang token selama dua jam, pemain itu akan mengamankan kepemilikan kota. Menangkap sebuah kota tidak sesulit yang diperkirakan kebanyakan orang. Tidak perlu membunuh setiap anggota persekutuan yang berkuasa di kota. Satu hanya perlu untuk menghancurkan residence guild yang berkuasa dan mendapatkan token kota. Namun, dua penjaga NPC yang dipanggil si Feng terlalu kuat. Jika mereka membela Zero Wings Residence, mengirim pemain untuk menjatuhkan residence akan sama efektifnya dengan mengirim mereka melalui penggiling daging. Aku punya rencana. Namun, itu akan tergantung pada tekad kamu, kata Perles setelah mempertimbangkan pertanyaan Abandoned Wave. Apa itu? Wave yang ditinggalkan tidak ada pilihan. Pertama, hentikan serangan di kota untuk saat ini dan memerintahkan pasukan monster untuk mundur. Setelah pasukan elit Blackwater tiba, kami akan masuk ke kota sebagai satu kekuatan, kata Perles, tertawa. Setelah itu, aku akan meminta para pakar persekutuanku menyelinap ke tempat tinggal Zero Wing untuk mencuri token kota. Tentu saja, agar rencana ini berhasil, kita harus mencegah dua penjaga NPC itu memasuki Zero Wings Residence. Kamu harus menjauhkan mereka dari residence. Aku tidak yakin akan kesuksesan kami sebaliknya. Anggota Pantheon's Dark Blade adalah yang terbaik di God's Domain ketika datang ke infiltrasi. Para pemain tidak memiliki cara merasakan kehadiran mereka. Namun, hal yang sama tidak dapat dikatakan untuk level 60+, tier 2 refinement realem napeces. Jika mereka ditemukan, hanya kematian yang menunggu mereka. Lagi pula, kemampuan bertahan anggota Dark Blade sangat rendah. Jika aku memancing kedua penjaga NPC itu pergi, seberapa yakin kamu akan berhasil? Brother Perles, Abandoned Wave bertanya ketika dia menyadari bahwa kita dan Ana sudah mulai membersihkan makhluk yang dipanggil yang tersisa. Dengan asumsi bahwa Zero Wing telah menggunakan semua kartu truf tersembunyi, sekitar 90%, kata Perles percaya diri. Kali ini, Nine Kills, Wakil Komandan Blade Hitam, akan memimpin pasukan. Nine Kills tidak pernah gagal untuk membunuh targetnya. Mencuri token kota akan menjadi sepotong kue. Baiklah, aku akan menyerahkannya padamu, Abandoned Wave dengan enggan menyetujui. Dia kemudian mengingat pasukannya. Pemimpin persekutuan, mereka mundur. Ketika Aquaros memperhatikan pasukan monster menjauh dari kota, dia tidak bisa menahan kedirangan. Mereka mundur, Si Feng sedikit terkejut mendengar ini. Pertempuran itu bahkan belum setengah jalan, namun Blackwater mundur. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, sesuatu berbau amis. Si Feng bukan satu-satunya yang terkejut dengan Red-Red Blackwater. Setiap orang yang menonton perang memiliki pertanyaan sendiri. Meskipun Zero Wing tampaknya memiliki keuntungan, setelah semua dikatakan dan dilakukan, pasukan monster itu terlalu kuat. Jika perang ini berlanjut, Blackwater memiliki peluang untuk merebut kota. Tidak hanya Red-Red yang tiba-tiba akan menghasilkan korban yang tidak perlu, tetapi juga akan melukai moral pasukan elit yang mendekat. Lagi pula, pasukan monster Blackwater sudah mencapai gerbang kota Hutan Stone. Selama mereka terus bertarung, mereka bisa merebut kota. Namun, setelah monster mundur dari jangkauan serangan menara sihir, mereka berhenti tiba-tiba dan mempertahankan posisi mereka. Dengan perkembangan ini, semua orang akhirnya mengerti apa yang ingin dilakukan Blackwater. Blackwater tidak mundur sama sekali. Sebaliknya, itu sedang bersiap untuk serangan terakhir. Kecepatan gerakan monster jauh lebih tinggi daripada pemain, dan pasukan elit Blackwater masih dalam perjalanan ke Stone Forest Town. Masih ada waktu sebelum itu akan tiba. Karenanya, Blackwater berniat menunggu. Setelah kedua pasukan hadir, itu akan melancarkan serangan habis-habisan terhadap Stone Forest Town. Jadi, mereka akhirnya menjadi serius. Si Feng bergumam ketika dia menyaksikan pasukan elit Blackwater mendekat secara bertahap dari atas menara sihir. Pemain berbeda dari monster. Meskipun para pemain tidak sekuat monster secara individu, mereka mampu bekerjasama untuk menampilkan kekuatan yang melampaui kekuatan mereka sendiri. Jika benar-benar turun ke pertarungan, pasukan elit akan jauh lebih sulit untuk ditangani daripada tentara monster. Ketua pemimpin, lihat ke sana. Aquaros berkata sambil menunjuk ke arah sekelompok monster humanoid satu tanduk yang tiba-tiba muncul dari Tenggara. Berdasarkan penyelidikan mereka, tidak hanya monster humanoid yang sangat kuat, tetapi kecerdasan mereka juga sangat tinggi. Di antara mereka, ada yang setara dengan pemain ahli biasa. Kemungkinan besar, para Great Lords bahkan lebih kuat daripada makhluk yang dipanggil Tier 3 Laging Drunkard mengendalikan. Lebih dari 100 monster humanoid satu tanduk telah tiba di medan perang, dan mereka semua adalah level 60. Di antara mereka, 20 adalah Great Lords, sedangkan sisanya adalah Pangkat High Lord. Guild Leader Wave, ini adalah bantuan terbanyak yang bisa aku tawarkan. Jangan lupakan janjimu, pria yang diperban itu menggeram ketika dia menghubungi Abandoned Wave. Yakinlah, setelah kami menangkap kota hutan batu, aku akan mengumpulkan 300 ribu pemain elit dan 300 pemain ahli untuk kamu. Abandoned Wave merespons dengan ekspresi yang sedikit suram. Tidak seperti monster lain dalam pasukan monster, monster humanoid tidak akan mencemari kota dengan energi jahat jika mereka masuk. Namun, monster humanoid itu sangat berharga. Oleh karena itu, pria yang diperban tidak ingin mengambil risiko kehilangan mereka. Namun, untuk menjamin penangkapan Stone Forest Town, pria yang diperban itu tidak punya pilihan. Aku menolak untuk percaya bahwa Zero Wing dapat menangkis serangan ini. Setelah itu, Abandoned Wave mengeluarkan perintah untuk menyerang. Segera, baik tentara monster dan tentara pemain menyerang menuju Stone Forest Town dari semua arah. Bab 1077 Penari Bayangan Adegan spektakuler ratusan ribu monster dan pemain elit yang melonjak menuju Stone Forest Town membuat anggota Zero Wing gelisah. Mereka kalah jumlah dengan 10 banding 1. Apalagi setengah dari musuh mereka adalah pemain. Bahkan Aquaros, yang telah mengalami bagian yang adil dari pertempuran skala besar, khawatir bahwa mereka akan jatuh terhadap serangan ini. Berbeda dengan serangan sebelumnya, langkah ini strategis. Kali ini, baik pemain dan monster berdiri sangat berjauhan. Mereka tidak menggumpal seperti sebelumnya. Sebagai hasilnya, bahkan dengan tiga menara sihir, mereka tidak se-efektif menara yang sama selama awal pertempuran ini. Meskipun menara sihir tidak se-efektif itu, jumlah pemain dan monster yang sekarat masih membuat mata Abandoned Wave berkedut. Setiap gelombang serangan menghancurkan lebih dari seribu pemain dan monster. Kekuatan destruktif The Magic Tower sekali lagi mengejutkan penonton perang. Blackwater cukup berani. Dengan ini, kerugiannya tidak diragukan lagi akan menjadi astronomi. Yuan Txin tidak bisa membantu tetapi menghela nafas saat dia menyaksikan peningkatan pesat jumlah mayat di medan perang. Namun, dia harus mengakui bahwa langkah ini efektif. Terhadap serangan seperti itu, bahkan keberadaan transcendental seperti pavilion rahasia akan berjuang untuk mempertahankan kota hutan batu, apalagi Zero Wing. Paling-paling itu bisa mengurangi kerugiannya dengan mundur dari kota secepat mungkin. Meskipun menara sihir tampak kuat, mereka memiliki cacat yang mencolok. Pada saat para pemain dan monster Blackwater mencapai menara sihir, efek yang terakhir akan sangat terbatas. Setelah menara sihir ditangani, Zero Wing harus bergantung pada miniatur balista dan berbagai magic scrolls untuk mempertahankan Stone Forest Town. Entah itu, atau itu harus menggunakan mantra kehancuran skala besar. Namun, ini jelas tidak cukup untuk mengeluarkan pasukan sebesar itu. Bagaimanapun, tidak peduli berapa banyak pemain atau monster yang mati, pasukan Blackwater masih kalah jumlah dengan Zero Wing. Keuntungan numerik ini akan mengamankan kemenangan Blackwater. Ini adalah kenyataan kejam dari perang pengepungan. Jika Zero Wing tidak dapat menangkis pasukan Blackwater tepat waktu, kelebihan pasukan Blackwater akan menyerang Zero Wing Residence dan mengambil Town Token tanpa perlawanan. Tidak seperti menara sihir, pemain manapun dengan kekuatan serang yang kecil dapat menghancurkan Guild Residence. Hanya masalah waktu saja. Lagi pula, Guild Residence tidak dilindungi oleh pola sihir seperti menara sihir. Tentu saja, dihadapkan dengan senjata menakutkan seperti menara sihir, sebagian besar persekutuan tidak akan menyerang sekuat Blackwater. Mereka pasti tidak akan rela mengorbankan nyawa puluhan ribu pemain untuk menjatuhkan menara sihir Stone Forest Town. Anggota elit adalah bagian penting dari yayasan persekutuan. Persekutuan membutuhkan kekuatan dari anggota elit ini untuk menyelesaikan banyak tugas. Lagi pula, Guild umumnya hanya memiliki sedikit pemain ahli. Pisau yang kuat membutuhkan baja yang kuat. Geng bisa mengalokasikan tim pemain ahli untuk merintis dungeon tim skala besar. Namun, jika persekutuan mengandalkan tim seperti itu untuk mendapatkan peralatan, kata persekutuan akan menderita kekurangan parah. Setelah pemain menggerebek tim dungeon skala besar, mereka harus menunggu beberapa waktu sebelum mereka bisa menyerang lagi. Sementara itu, setiap dungeon menjatuhkan sejumlah item. Karenanya, Guild biasanya meminta tim ahli mereka belajar dan membangun strategi raiding sebelum meneruskan strategi tersebut kepada anggota elit Guild. Dengan ini, persekutuan dapat menanam lebih banyak senjata dan peralatan dalam waktu tertentu. Karena alasan ini, perkembangan persekutuan akan mandek jika sejumlah besar anggota elitnya mati. Pasukan yang terdiri dari 100 ribu lebih pemain elit yang dikirim Blackwater adalah Yayasan Guild. Jika para pemain ini tewas dalam pertempuran, Blackwater akan menderita kekurangan senjata dan peralatan untuk beberapa waktu. Namun, gelombang terbengkalai tidak bisa tidak peduli sekarang. Para pemain, terisi ke jantung kota. Serahkan perbatasan pada pasukan monster. Teriak Wave berteriak dengan gila. Pada titik ini, itu dilakukan atau mati. Di seluruh domain dewa, hanya Abandoned Wave yang berani menggunakan ratusan ribu monster dan pemain elit sebagai umpan. Zero Wing Residence, pemimpin persekutuan, jumlahnya terlalu banyak. Mereka bergegas maju dan mengabaikan korban mereka. Kami tidak memiliki cukup banyak orang untuk menahan mereka. Lebih dari 10 ribu pemain telah menyusup ke kota. Monster bertanduk satu ini juga menyerang Residence dari semua sisi. Di antara musuh kita, yang paling merepotkan adalah monster humanoid. Bahkan setelah kami mengirim semua makhluk yang dipanggil tingkat tiga kami, kami tidak bisa menghentikan kemajuan mereka. Apalagi mereka melahap para pemain dan semakin kuat. Tidak ada pemain kami yang berani mendekati mereka. Kita harus mengandalkan penjaga dan tentara NPC untuk menahan monster-monster itu. Aquaros dengan cemas melaporkan situasinya ke Sifeng. Pertempuran pecah di Stone Forest Town. Dia tidak bisa mengimbangi mengelola perang. Jika bukan karena ketiga menara sihir yang meningkatkan atribut rekan-rekannya, Blackwater pasti sudah merebut kota. Perang pengepungan berbeda dari perang di lapangan terbuka. Perang lapangan bergantung pada kuantitas dan kualitas. Namun, perang pengepungan hanya mengandalkan kuantitas. Semakin banyak pemain yang dimiliki guild, semakin besar keuntungan yang dimilikinya. Lagi pula, bahkan jika seorang ahli lebih kuat, berapa banyak pemain yang bisa mereka tahan? Berapa banyak pemain yang bisa mereka bunuh? Bahkan jika Zero Wing memusnahkan 99% dari pasukan Blackwater, itu akan kehilangan perang ini jika ada pemain musuh mendapatkan di token kota Stone Forest Town. Setelah Blackwater mengambil alih Town token, Stone Forest Town akan memasuki periode perlindungan baru. Pada saat itu, yang perlu dilakukan Blackwater adalah kembali ke kota NPC dan menyewa sekelompok penjaga yang kuat. Lagi pula, bagaimana mungkin pemain yang bahkan belum mencapai level 50 bisa bertahan melawan penjaga level 150 NPC? Setelah memikirkan situasi itu, Si Feng memandang Ana dan berkata, Ana, kamu dan layang-layang berurusan dengan monster humanoid itu. Jangan biarkan mereka didekat persembunyian persekutuan. Si Feng tidak menduga monster humanoid muncul di medan perang ini. Bagi monster-monster ini, pemain ahli tingkat satu tidak lebih dari camilan. Tidak ada artinya memiliki pemain melawan monster ini. Selain itu, pemain manapun yang dilahap monster ini akan kehilangan sebagian kecil dari jiwa abadi mereka. Ini akan memberikan pukulan fatal bagi Zero Wing. Zero Wing tidak memiliki cara untuk menerima bala bantuan. Jika Immortal Souls anggota elit ini rusak, mereka akan dipaksa keluar dari permainan untuk waktu yang lama. Tanpa pilihan yang lebih baik, Si Feng terpaksa mengirim Ana dan Kita melawan monster-monster ini. Jika tidak, pada saat monster humanoid ini melahap setiap pemain di Stone Forest Town, Zero Wing tidak berdaya untuk menghentikan mereka. Brother Wave, tampaknya rencana kami sudah cukup berhasil. Kedua penjaga NPC itu telah pergi keluar untuk mencegah monstermu melahap anggota Zero Wing, kata Perles, kegembiraan mencerahkan matanya saat dia membaca pesan yang dikirim oleh bawahannya. Maka itu berarti, kegembiraan muncul di mata Abandoned Wave. Apa yang dia antisipasi akhirnya terjadi? Betul, anggota Pantheon telah menyusup ke rumah Zero Wing. Ketika saatnya tiba, kamu tidak hanya akan mendapatkan Stone Forest Town, tetapi tiga menara ajaib juga akan menjadi milik kamu, kata Perles, tertawa. Tanpa dua NPC tier 2 yang menghalangi mereka, hampir dapat dipastikan bahwa anggota Darkblade akan mencuri Town token. Wakil komandan, kami sudah berurusan dengan assassins yang tersembunyi. Di depan kami terletak ruang rahasia yang berisi token kota, assassin berjubah abu-abu tingkat 41 melaporkan ke Nine Kills dengan nada mekanis, menunjuk ke arah sebuah ruangan yang tidak jauh. Sebagai tanggapan, Nine Kills mengangguk dan berkata, baiklah, suruh semuanya bersiap. Macan tutul, jantung, angin, bulu, ikuti aku untuk mengambil token kota. Dia berharap untuk membunuh guild leader Zero Wing, Black Flame. Karena itu, ia mengajukan diri untuk ikut perang. Sayangnya, dia kecewa. Semua lawannya adalah kentang goreng kecil, beberapa muridnya tidak memiliki masalah untuk mengirim pemain ini. Namun, setelah Nine Kills dan keempat temannya membuka pintu ruang rahasia yang terkunci, ekspresi mereka membeku. Api hitam, sembilan tewas dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak mengira pemimpin guild Zero Wing akan menunggu mereka di ruangan bersama Town Token. Sembilan pembunuhan, melirik pria paruh baya yang membawa busur tulang, Si Feng sedikit tersenyum ketika dia berkata, Aku sudah menunggumu untuk beberapa waktu sekarang. Kamu tahu tentang aku? Kamu bahkan telah menemukan lebih dari trek, seperti yang diharapkan dari pemimpin Zero Wing. Setelah pulih dari keterkejutannya, Nine Kills bertepuk tangan, memuji Si Feng. Namun, jangan kamu sedikit ceroboh. Kamu satu-satunya di sini. Aku memiliki orang-orang yang ditempatkan di luar. Bala bantuan tidak akan mencapai kamu pada waktunya. Apakah kamu mengerti apa artinya ini? Tidak juga, tapi aku tahu bahwa tidak ada dari kalian yang meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Si Feng tertawa. Si Feng tahu sedikit tentang sembilan pembunuhan. Di masa lalu, pria itu adalah seorang ahli pembunuhan dengan legenda sendiri. Jika bukan karena kemampuan deteksi menara sihir dan mata mahatau, ia tidak akan memperhatikan sembilan pembunuhan dan yang lainnya menyusup ke kota hutan Stone. Meskipun sembilan pembunuhan menjadi Ranger, sosoknya Buram, dan ketika dia bergerak, dia tidak memiliki suara. Daripada memanggilnya Ranger, lebih tepat untuk memanggilnya seorang asasin. Namun, si Feng tahu bahwa Nine Kills bukan hanya seorang Ranger. Dia memiliki kelas tersembunyi. Penari bayangan, kelas ini yang bahkan lebih rahasia dan kuat daripada kelas asasin. Apalagi itu kelas yang ekstrim. Kekuatan ledakan seketika dan kelas itu bahkan melampaui kelas Bloodshank si Feng. Kamu akan menyelesaikan ini, sendirian? Sembilan membunuh mencibir. Empat asasin lainnya mulai tertawa. Si Feng baru saja menceritakan lelucon paling lucu di dunia. Itu benar, sendirian. Si Feng mengabaikan tawa mengejek mereka saat dia menghunuskan Kill Ling Rai. Bab 1078 serangan lawan pertahanan. Betapa arogannya, kilatan dingin melintas di mata Nine Kills. Segera, tubuhnya meleleh ke bayangan di tanah dan menghilang. Alih-alih memiliki skill seperti stealth kelas asasin, kelas shadow dancer memiliki shadow space skill yang memungkinkan pemain untuk berbaur dengan bayangan, bergerak melalui mereka. Mereka jauh lebih sulit untuk dideteksi daripada asasin tersembunyi karena tubuh mereka berada dalam dimensi yang berbeda sama sekali ketika mereka menghilang ke dalam bayangan. Selain itu, objek dan orang di dimensi biasa tidak dapat mengganggu apapun di dimensi bayangan. Ini berbeda dari skill stealth assassins, yang hanya membuat penggunanya tidak terlihat. Setelah memasuki dimensi bayangan, kecuali Nine Kills sengaja meninggalkan dimensi, dia tidak mungkin terdeteksi, bahkan dengan skill identifikasi tingkat lanjut. Inilah alasan mengapa Nine Kills menjadi legenda di masa lalu. Benar saja, aku tidak bisa merasakan kehadirannya sedikitpun. Si Feng sedikit terkejut. Meskipun telah mengaktifkan mata mahatau, dia tidak bisa merasakan sembilan pembunuhan sama sekali setelah pria paruh bayam memasuki dimensi bayangan. Seolah-olah sembilan pembunuhan telah lenyap sepenuhnya. Ini adalah berita buruk bagi Si Feng. Kelas Shadow Dancer adalah kelas ekstrim. Kelas memiliki teknik rahasia yang sangat kuat dan kekuatan ledakan instan. Jika Shadow Dancer meluncurkan penyergapan yang sukses, bahkan MT dengan skill penyelamatan hidup aktif mungkin tidak bertahan. Hahaha, aku kira bahkan Raja Pedang bisa gugup. Bahkan Black Flame tidak bisa melakukan apapun ketika bos memasuki dimensi bayangan. Setelah bos menemukan titik lemah untuk dieksploitasi, dia akan mengurus Black Flame dengan mudah. Seorang asasin wanita dengan wajah oval berkata dengan lembut. Hati gelap, mari bersiap-siap. Dimensi bayangan bos memiliki cooldown yang panjang. Jika dia tidak bisa mengalahkan api hitam dalam serangan awalnya, kita harus segera melompat. Kami sama sekali tidak bisa memberikan kesempatan kepada ahli seperti Black Flame untuk membalas. Pemuda bernama Dark Feather itu mengingatkan temannya. Bersantai. Aku masih memiliki Scroll Magic Tier 3. Bahkan jika serangan bos tidak membunuh Black Flame, dia tidak akan lolos dari gulungan Tier 3 aku. Dark Heart menjawab dengan percaya diri. Gulungan yang dibawanya berisi mantra serangan AOE tingkat 3 yang memiliki radius efektif 15 yard. Rentang mantra dapat mencakup lebih dari setengah ruangan yang mereka tempati. Jika Nine Kills gagal, dia hanya perlu mengaktifkan mantra, membunuh Nine Kills dan Black Flame. Ini sejalan dengan kode perilaku bled hitam. Mereka akan melakukan apa saja, termasuk mengorbankan teman mereka sendiri, untuk menyelesaikan misi mereka. Namun, kemungkinan besar mereka tidak perlu melakukan hal yang sama. Shadow Dimension benar-benar adalah keterampilan yang luar biasa. Tampaknya aku tidak punya pilihan selain menggunakan metode ini. Setelah mengamati situasi untuk waktu yang lama, si Feng masih tidak bisa mendeteksi sembilan pembunuhan. Oleh karena itu, dia mengambil delapan batu cahaya dari tasnya dan melemparkannya ke sudut ruangan. Saat seton cahaya melepaskan cahaya mempesona mereka, mereka menerangi ruangan. Akibatnya, bayangan terdekat menyusut. Meskipun kelas Shadow Dancer memiliki kemampuan rahasia dan ledakan yang unggul, kelas memiliki kelemahan besar. Setelah Nine Kills memasuki dimensi bayangan, dia hanya bisa meninggalkannya melalui bayangan. Oleh karena itu, sembilan pembunuhan telah melakukan misi masa lalunya di malam hari atau di ruang tertutup. Dia tidak akan mencoba membunuh targetnya di siang hari di ladang. Sial! Bagaimana dia tahu kelemahanku? Dari dalam dimensi bayangan, sembilan pembunuhan mengerutkan kening ketika dia mencari tempat untuk muncul. Masih ada enam tidak, tujuh tempat aku bisa meluncurkan serangan. Aku seharusnya bisa menggunakan gerakan itu. Meskipun dia tidak tahu bagaimana si Feng tahu tentang kelemahan penari Shadow, kelas memiliki satu rahasia yang tidak pernah dia bicarakan, skill pembunuh yang pasti, Blade Dancer's Blade. Setelah mengaktifkan skill ini, dia bisa bergerak cepat antara maksimum tujuh lokasi. Meskipun skill memiliki cooldown satu jam yang panjang, selama durasi skill 10 detik, ia bisa bergerak begitu cepat sehingga ia tidak akan terlihat oleh mata T3L4NJ4ngram. Dia belum menggunakan skill ini sejak menjadi penari bayangan, dia hanya belum menemukan target yang memenuhi syarat. Kamu harus bangga bahwa kamu telah memaksaku untuk menggunakan skill ini, sembilan kills mencibir ketika dia menyaksikan si Feng dari dimensi bayangan. Tiba-tiba, dalam dimensi biasa, sesosok hitam muncul dari salah satu dari tujuh bayangan di ruangan itu dengan kecepatan kilat. Segera, sosok hitam ini terjun ke bayangan lain. Dalam waktu kurang dari sedetik, Nine Kills memenuhi ruangan dengan gambar-gambarnya. Mustahil untuk mendeteksi tubuh asli Nine Kills. Sangat cepat, perkembangan yang tiba-tiba mengejutkan si Feng. Apakah Blade penari bayangan ini? Aku bahkan tidak bisa melihat tubuh asli Nine Kills. Shadow Dancer's Blade adalah alasan untuk ketenaran Nine Kills. Karena skill pembunuh pasti inilah sembilan pembunuhan telah berhasil membunuh banyak ahli puncak super guild. Kecuali jika seseorang memiliki skill yang memberikan kekebalan selama 10 detik atau mereka keluar dari area efektif Blade Dancer's Blade, gerakan ini tidak mungkin untuk melarikan diri. Mati. Begitu dia yakin akan mendaratkan pukulan, Nine Kills melepaskan pedang pendek dari pinggangnya dan menebasnya di belakang leher si Feng. Dang, bentrokan logam bergema di seluruh ruangan. Sebelum ada yang menyadarinya, si Feng mulai mengeksekusi Orbit Sword, mencegah semua serangan datang dalam jarak 8 meter dari dirinya. Saat atribut dan standar tempurnya meningkat, ia mampu mengerahkan pertahanan yang lebih kuat dengan Orbit Sword. Kecuali seseorang memiliki kekuatan yang lebih tinggi dari si Feng, mereka tidak akan bisa menembus pertahanannya. Namun, si Feng saat ini level 44 dan dilengkapi dengan level 50 Magic Light Set Equipment. Dia juga menggunakan Epic Weapons dan Fragmented Legendary Heavenly Dragon's Breath. Dalam hal kekuatan, bahkan berserker dengan Epic Weapon dan level 40 Dark Gold Set Equipment yang lengkap tidak akan cocok dengan si Feng, apalagi ranger seperti Nine Kills. Hah? Sembilan pembunuhan, yang serangannya telah ditolak, menatap si Feng, tercengang. Sejenak, pikirannya gagal memproses apa yang terjadi. Kecepatannya jelas berada di puncak di antara para pemain domain dewa saat ini. Itu benar-benar mustahil bagi pemain untuk bereaksi terhadap serangannya, apalagi mengendalikan tubuh mereka untuk mempertahankan diri. Meskipun Voitrealm Assassins mungkin memperhatikannya, nyaris, mereka pasti tidak bisa membela diri pada waktunya. Namun, si Feng telah memblokir pedangnya. Mustahil. Mundur ke bayang-bayang, Nine Kills meluncurkan gelombang serangan meraja lela lainnya terhadap si Feng. Lagi pula, Shadow Dancer's Blade memiliki durasi 10 detik. See you! See you! See you! Serangan Nine Kills terlalu cepat untuk dilihat. Karena kecepatannya yang menakutkan, pedang pendek Nine Kills mendorong lebih jauh ke gelembung Defensive Orbit Sword. Dari 8 yard awal, pedang pendek Ranger secara bertahap menembus pertahanan si Feng, mendorong lebih dalam sampai hanya 3 meter dari tubuh pendekar pedang. Namun, tidak peduli apa yang dilakukan 9 pembunuhan, dia tidak bisa mendorong serangannya lebih jauh. Si Feng hampir dipaksa untuk mengaktifkan aura pertahanan absolut bumi. Untungnya, kemampuan pertahanan Orbit Sword dekat dengan kesempurnaan. Meskipun menghadapi serangan cepat 9 kills, Si Feng tetap tenang. Sebaliknya, Nine Kills kehilangan HP setiap kali Sword's Orbit memukul mundur bilahnya. Saat ini, ia memiliki kurang dari setengah HP yang tersisa. Ini tidak bisa dilanjutkan. Aku perlu menggunakan serangan yang lebih besar. Nine Kills dapat mengatakan bahwa, jika dia tidak menggunakan skill bersek untuk membanjiri kekuatan Si Feng, dia tidak akan menembus Orbit Sword. Tiba-tiba, cahaya Abu Abu Samar menyelimuti tubuh Nine Kills. Bayangan Kepemilikan, Kutukan 1, meningkatkan kekuatan sebesar 60% dan Agility sebesar 80%, dan meningkatkan efek kekuatan sebesar 100% selama 1 menit. Cooldown, 2 jam. Dia telah secara khusus mempelajari keterampilan posesion bayangan ini untuk menembus kurangnya kekuatan penari Sado. Hancurkan, sembilan pembunuhan dengan ganas mengayunkan pedangnya ke Si Feng. Kekuatan dan kecepatan di dalam pedang memungkinkan senjata untuk memotong ruang itu sendiri saat bertabrakan dengan Orbit Pedang Si Feng. Merasakan transformasi sembilan pembunuhan, Si Feng langsung mengaktifkan kekuatan Naga Langit. Ledakan, ketika pedang bertemu, badai dahsyat mengamuk di seluruh ruangan. Nine Kills berubah menjadi bayangan saat tubuhnya tertanam ke dinding di belakangnya. Bab 1079 upaya sia-sia. Dia hilang. Empat sahabat Dark Feather, menonton dari jarak dekat, tidak bisa berkata-kata. Mereka semua menatap Nine Kills, yang menarik dirinya keluar dari lubang di dinding, dengan ekspresi tercengang. Nine Kills hanya memiliki kurang dari sepertiga HP yang tersisa. Pedang pendek di tangan kanannya bergetar tak terkendali. Kekuatan aku masih tidak cocok untuknya. Sembilan pembunuhan tidak bisa membantu tetapi mengalihkan pandangannya ke Si Feng, pertanyaan mengisi pikirannya. Kepemilikan kekuatan shadow tambahan yang diberikan mungkin biasa-biasa saja, tetapi keterampilan bisa menggandakan efeknya. Bahkan berserker dengan skill berserk tipe kekuatan tidak akan cocok untuknya. Namun, bahkan setelah mengaktifkan skill ini, kesenjangan antara dia dan Si Feng belum memendek, sebaliknya, itu telah tumbuh. Nine Kills bahkan mulai bertanya-tanya apakah Si Feng adalah pemain atau tier 2 NPC yang menyamar. Apa sembilan pembunuhan tidak tahu adalah bahwa Si Feng telah mengaktifkan kekuatan naga langit, meningkatkan kekuatannya dengan tambahan 150%. Selain itu, Si Feng memiliki penggemar dari Menara Sihir. Dalam hal kekuatan, bahkan tuan besar dari tingkat yang sama tidak ada tandingannya dengan Si Feng, apalagi sembilan pembunuhan yang hanya memiliki kekuatan tuan tinggi. Itu tidak biasa untuk serangan Great Lord untuk mengirim High Lord terbang. Belum lagi, kekuatan Si Feng sedikit lebih tinggi dari tuan agung. Bulu gelap, gunakan Magic Barrier Stone. Aku akan menjabarkan Black Flamme. Kita tidak bisa membiarkan api hitam tetap hidup. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Sembilan pembunuhan menyalak pesanan melalui obrolan tim. Bos, tugas kita adalah mencuri token kota. Bukankah sedikit boros untuk menggunakan Magic Barrier Stone? The Dark Feather yang tenang memberi Nine Kills tampilan yang aneh. Selain itu, dari cara sembilan pembunuhan berbicara, sepertinya dia memperlakukan Si Feng seperti Raja Iblis yang dapat menghancurkan dunia. Apa yang dia maksud dengan tidak bisa membiarkannya tetap hidup? Bahkan jika Black Flamme lebih kuat, pada akhirnya, dia masih seorang pemain. Tanpa dukungan, ia tidak dapat mempengaruhi perang secara keseluruhan. Selain itu, Magic Barrier Stone adalah harta yang Pantheon telah mengorbankan banyak tenaga dan sumber daya untuk mendapatkannya. Ini seharusnya digunakan melawan makhluk di bawah tingkat 4. Mereka bahkan bisa menjebak NPC tingkat 3 yang paling kuat. Menggunakannya pada pemain tier 1 adalah pemborosan besar. Berhentilah membuang waktu, aku akan bertanggung jawab, jadi gunakan mereka. Sembilan pembunuhan menggeram ketika ketegangan mencengkeram tubuhnya. Dia tidak punya waktu untuk menjelaskan. Bulu gelap dan yang lainnya hanya melihat serangan Sifeng mengirimnya terbang. Namun, dia telah mengalami serangan itu secara pribadi. Dari satu bentrokan itu, dia mengerti betapa menakutkannya Sifeng sebenarnya. Bahkan gulir ajaib tingkat 3 tidak mungkin berbuat banyak terhadapnya. Selain itu, membiarkan Sifeng meninggalkan ruangan ini adalah setara dengan melepaskan Tuan Agung dengan standar tempur Void Realem ke medan perang. Dia akan menjadi singa di antara sekawanan domba. Tentu saja, keterampilan bersek tidak bertahan lama. Namun, durasi skill akan lebih dari cukup bagi Sifeng untuk memusnahkan semua anggota bled hitam yang menyelinap ke tempat tinggal Zero Wing. Dark Blade Pantheon tidak memiliki banyak anggota. Memelihara setiap anggota itu mahal. Membantu setiap anggota naik level sangat mahal bagi persekutuan. Selain itu, setiap anggota Dark Blade menggunakan senjata dan peralatan yang secara khusus disesuaikan dengan kekuatan mereka. Pantheon hanya mengumpulkan barang-barang ini setelah memanfaatkan kekuatan penuh guild. Setiap item akan sangat sulit untuk diganti. Saat ini, lebih dari 100 anggota Dark Blade telah menyusup ke rumah Zero Wing. Jika mereka semua mati, mereka akan kehilangan lebih dari 100 senjata dan peralatan secara total. Jika Black Flame memiliki beberapa alat khusus yang meningkatkan drop rate pemain yang dia bunuh, mereka bisa kehilangan 2 atau 300 item. Mereka harus menggunakan Magic Barrier Seton. Mendengar perintah Nine Kills, Dark Feather dan yang lainnya tidak punya pilihan selain mendirikan Barrier Seton. Adapun sembilan pembunuhan, dia berbalik ke Sifeng lagi untuk membeli sekutu cukup waktu. Kamu ingin lebih? Sifeng mulai mengeksekusi Orbit Sword sekali lagi ketika dia melihat Nine Kills meluncurkan serangan lain. Setelah mengaktifkan Heavenly Dragon's Power, pertahanan Orbit Sword bahkan lebih solid dari sebelumnya. Sifeng tidak lagi mengandalkan kekuatan kasar untuk membela diri. Sekarang, dia mengalihkan sebagian kekuatan yang masuk. Sifeng curiga bahwa dia bahkan bisa bertahan melawan serangan Tuan Besar sekarang. Adapun sembilan pembunuhan, dia telah bijaksana setelah dilempar. Kali ini, dia tidak mencoba melanggar gelembung defensif Orbit Sword. Sebagai gantinya, ia bergerak di sekeliling gelembung, memanfaatkan kecepatan absolutnya untuk membuat Sifeng tak berdaya. Namun, jika Sifeng santai bahkan untuk sesaat dan berhenti menggunakan Orbit Sword, dia akan menyerang. Sayangnya, meski rencananya bagus, cacatnya jelas. Durasi Shadow Dancer's Blade terlalu pendek. Setelah 10 detik, gilirannya akan menjadi tidak berdaya. Namun, tujuan Nine Kills bukan untuk membunuh Sifeng secara pribadi. Dia hanya perlu menekan pendekar pedang itu selama mungkin. Bos, kami siap, panggil Dark Feather. Baik, gunakan sekarang, jangan khawatir tentang menangkap aku di dalam. Nine Kills menganggup ketika dia memberi isyarat untuk Dark Feather dan yang lainnya untuk mengambil tindakan. Segera, setiap anggota kelompok bulu gelap melemparkan blok batu hitam di sekitar Sifeng dan Nine Kills. Batu penghalang ajaib, rasa dingin merayapi tulang punggung Sifeng ketika dia melihat balok-balok batu hitam yang mengelilinginya. Magic Barrier Stone adalah alat magis yang sangat langka di Domain God dan mereka memiliki banyak kegunaan. Selain itu, semakin banyak pemain Barrier Stone yang digunakan, semakin efektif mereka. Di antara mereka, Space Sealing adalah efek paling kuat. Dengan kekuatan 4 Magic Barrier Stone, pemain bisa menjebak makhluk apapun di bawah tier 4 untuk waktu yang lama. Penghalang dapat berlangsung dari 3 jam hingga 2 hari. Itu seperti penjara portabel. Sepertinya kamu familiar dengan Magic Barrier Stone. Sayangnya, ini telah berakhir. The Barrier Stone tidak memiliki waktu casting. Bahkan kamu tidak dapat melarikan diri dari mereka. Mari kita istirahat di sini sebentar. Pada saat kamu melarikan diri, kota hutan batu tidak akan menjadi milik kamu lagi. Sembilan pembunuhan tidak bisa menahan tawa melihat ekspresi suram di wajah Sifeng. Jika dia memberitahu tetua Pantheon bahwa dia telah menggunakan Magic Barrier Stone untuk menjebak pemain tier 1 yang sendirian, mereka akan memukulnya. Namun, menurut pendapat Nine Kills, Barrier Stone telah dihabiskan dengan baik. Lagi pula, mereka bisa menjebak Guild Leader Zero Wing selama beberapa jam. Tanpa tulang punggungnya, Zero Wing akan kehilangan perang ini. Sembari 9 Kills menyelesaikan komentarnya, keempat Magic Barrier Stone diaktifkan. Dalam sekejap mata, baik Sifeng dan Nine Kills dikirim ke dimensi lain. Sebuah kubus hitam, masing-masing sisi berukuran 1 meter, terbentuk di tempatnya. Boss terlalu berhati-hati. Kami bisa menyelesaikan berbagai hal dengan gulir tier 3, Darkheart berkata agak kecewa. Dia berpikir bahwa Nine Kills meremehkan kemampuannya. Boss memiliki alasannya, kata Darkfeder, mencoba menghibur assassin wanita. Sebelum hal lain, mari kita ambil Town Token. Yang lain mengangguk sebagai tanggapan ataskan Darkfeder. Meskipun menggunakan Magic Barrier Stone di Sifeng mungkin sudah berlebihan, mereka bisa mengamankan kota token lebih awal dari yang diharapkan. Setelah itu, kelompok Darkfeder mulai menyerang penghalang sihir yang melindungi Town Token. Namun, sebelum mereka menyerang, mereka merasakan niat membunuh yang mencekik memancar dari kubus hitam. Untuk sesaat, mereka bahkan berpikir bahwa penghalang sihir akan runtuh. Berhentilah membuang-buang energimu. Tidak mungkin melakukan apapun terhadap aku saat kamu berada di dalam penghalang. Kamu terjebak dengan aku di sini, kata Nine Kills menghina ketika dia melihat perubahan dalam aura Sifeng. Meskipun mereka berdua bisa saling melihat, mereka berada di dimensi yang berbeda. Dia tidak takut Sifeng membunuhnya atau melarikan diri. Apakah begitu, Sifeng kemudian mengaktifkan Blade Liberation, atributnya tiba-tiba melonjak. Bab 1080 hati dan pedang menjadi satu. Kamu, Nine Kills terkejut ketika dia melihat peningkatan aura Sifeng. Atribut Sifeng sudah menakutkan. Sekarang, bahkan Nine Kills takut pada pendekar pedang itu. Perasaan yang diberikan Sifeng mirip dengan Grand Lord, eksistensi yang mampu memutilasi medan dengan setiap serangan. Perkembangan yang tiba-tiba membuat Nine Kills merasa cukup beruntung. Jika Sifeng menggunakan kekuatan ini sebelumnya, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk menjebak penghalang ini. Mereka akan dipaksa untuk menonton saat Sifeng membantai setiap anggota Dark Blade di Zero Wings Residence. Meningkatkan kekuatanmu tidak ada gunanya. Tidak ada makhluk di bawah Tier 4 yang dapat membebaskan diri dari dimensi internal Magic Barrier Seton, komentar Nine Kills sambil mengamati Sifeng dari kejauhan. Sambil terkekeh, dia melanjutkan. Namun, kamu harus bangga. Pantheon hanya menemukan 12 Magic Barrier Seton sejauh ini. Sebagai tindakan pencegahan, aku secara khusus melamar empat batu untuk perang ini. Aku tidak berharap untuk menggunakan keempat pada kamu. Bagaimana aku tahu kalau itu tidak mungkin jika aku tidak mencoba? Sifeng tidak mencoba untuk membantah kata-kata sembilan pembunuhan. Magic Barrier Seton adalah item yang sangat kuat. Selama pertengahan akhir Domain Dewa, mereka sering digunakan terhadap para ahli puncak. Hanya saja, mengaktifkan Space Sealing membutuhkan setidaknya empat batu penghalang. Setelah itu, Sifeng mulai menebas dinding ruang tertutup. Meskipun terjebak di dalam Magic Barrier Seton, dia masih menerima buff menara sihir. Dalam hal kekuatan, dia bahkan harus menyaingi Grand Lord dari tingkat yang sama. Boom, boom, boom. Namun, bahkan setelah serangkaian serangan, penghalang sihir tetap tidak terluka. Pertahanannya bahkan lebih tinggi dari menara sihir. Apakah itu tidak baik? Sifeng mengerutkan kening. Jika dia terjebak di sini selama beberapa jam, perang akan berakhir sebelum dia melarikan diri. Saat ini, Zero Wing mengandalkan pengorbanan anggota elitnya untuk membeli waktu. Meskipun menara sihir kuat, serangan mereka memiliki keterbatasan. Di medan perang yang kacau, api persahabatan adalah hal biasa. Zero Wing juga sangat dirugikan dalam hal jumlah pakar. Mengesampingkan fakta bahwa Pantheon telah mengirim tiga legion intinya, pasukan pemakaman Blackwater dan Surga lebih dari cukup untuk Zero Wing. Sementara itu, aspek terpenting dari perang pengepungan adalah Town Token. Dengan hanya Aquaros dan beberapa anggota inti Zero Wing lainnya, mempertahankan Town Token tidak mungkin. Selama Blackwater memegang Town Token selama dua jam, perang ini akan berakhir. Dark Feather dan teman-temannya di luar penghalang melepaskan napas lega. Mereka hampir berharap si Feng meledak bebas dari penghalang pemetrayan. Mereka yang di dalam mungkin tidak memperhatikan apa-apa, tetapi mereka telah melihatnya dengan jelas. Serangan si Feng telah mengguncang penghalang sihir. Hati mereka bergetar dengan setiap ledakan yang menggema di seluruh ruangan. Syukurlah kekuatannya tidak lebih tinggi. Namun, dengan atributnya, penghalang tidak akan menahannya lama. Kita harus bergegas. Setelah menenangkan dirinya sendiri, Dark Feather akhirnya mengerti mengapa sembilan pembunuh meminta mereka untuk menggunakan Magic Barrier Seton alih-alih Scroll 3 Magic Scrolls. Yang lain mengangguk setuju. Mereka kemudian mengalihkan perhatian mereka ke penghalang sihir yang melindungi kota token. Setiap pemain yang ditangkap memiliki ruang rahasia untuk menyimpan token kota. Sebuah barier perlindungan kemudian dapat didirikan di dalam ruangan. Namun, penghalang perlindungan kota kecil tidak memiliki pertahanan yang tinggi. Selama para pemain memberikan total 10 juta kerusakan, mereka akan menghancurkan penghalang. Setiap pemain bisa mencuri token kota. Sementara itu, ketika barier perlindungan diserang, semua anggota milik gubernur yang berkuasa kota yang berada di atau dekat kota akan diberitahu. Setelah pemain penyerang memperoleh token kota, mereka perlu menahannya selama 2 jam. Selain itu, mereka tidak diizinkan meninggalkan kota. Jika mereka memegang token setelah 2 jam habis, mereka akan menjadi pemilik baru kota. Setelah itu, kelompok Dark Feather tiba sebelum penghalang sihir, dan setiap pemain mengambil gulir ajaib tingkat 3. Gulungan ajaib ini adalah gulungan serang sasaran tunggal. Dan masing-masing dari mereka dapat memberikan kekuatan besar kepada Tuhan untuk mendapatkan uangnya. Segera, keempat pemain mulai mengaktifkan Magic Scrolls mereka. Boom, boom, boom. Empat mantra menghantam penghalang sihir secara berurutan, segera menghancurkan lebih dari 2 juta HP penghalang, mengurangi penghalang menjadi kurang dari 8 juta. Tiba-tiba, anggota Zero Wing di Stone Forest Town menerima pengumuman sistem. Pengumuman wilayah Stone Forest Town, Stone Forest Town's Protection Barrier sedang diserang. Mohon pertahankan dengan cepat. Apakah ketua kelompok kita mengalami masalah? Aquaros tidak bisa tidak khawatir ketika dia menerima pemberitahuan. Si Feng telah memberitahu mereka bahwa dia akan mempertahankan token Town sendiri. Hanya sejumlah kecil pemain yang diizinkan memasuki ruang rahasia yang berisi token kota. Si Feng, yang memiliki kekuatan tempur yang sangat tinggi, akan dapat menampilkan kekuatan penuhnya di sana. Aquaros mencoba menghubungi Si Feng. Namun, satu-satunya respons yang diterimanya adalah pemberitahuan sistem yang memberitahu dia bahwa pemain target sementara tidak tersedia. Ini tidak akan dilakukan. Valet, pimpin tim untuk memeriksa ruang rahasia, Aquaros memerintah setelah mempertimbangkan situasinya. Tapi bagaimana dengan mereka? Tanya Valet Cloud ketika dia melihat pasukan pemain Blackwater mendekat dari kejauhan. Mereka bisa menangani pasukan pemain elit. Sayangnya, sebuah legion seribu orang yang menarik perhatian berbaris bersama pasukan itu. Anggota legion ini semuanya level 40 dan di atasnya, dan mereka semua mengenakan mantel merah putih yang indah di atas peralatan mereka. Para pemain ini tidak lain adalah Red Jade Legion yang dibanggakan Pantheon. Meskipun Red Jade Legion hanya memiliki seribu anggota, mereka semua ahli. Meskipun memiliki penggemar menara sihir, anggota Red Jade dengan mudah membantai anggota Zero Wing. Hanya Dark Gods Legion dari Zero Wing yang nyaris tidak menahan mereka. Jangan khawatir. Aku akan mencoba bertahan selama mungkin. Situasi pemimpin persekutuan lebih penting saat ini. Jika pemimpin persekutuan dalam masalah, tidak akan ada gunanya membela kota ini, kata Aquaros, menggelengkan kepalanya. Baiklah, aku akan bergegas. Valet Cloud setuju dengan logika Aquaros. Segera, dia memimpin tim yang terdiri dari 100 pemain elit ke Zero Wings Residence. Mengapa perlindungan barier ini begitu tahan terhadap Magic Scrolls? Dark Feather tertegun ketika dia melihat betapa sedikit kerusakan yang mereka alami. Itu adalah empat gulungan ajaib tingkat tiga. Kerusakan gabungan bahkan bisa melukai Lord Agung. Namun penghalang hanya mengambil sekitar 2 juta kerusakan. Awalnya, mereka memperkirakan protection barrier kehilangan lebih dari 5 juta HP setelah empat serangan tier 3 Magic Scrolls. Namun, keuletan penghalang melampaui harapan mereka. Apa yang Dark Feather tidak ketahui adalah bahwa, berkat menara sihir, bangunan-bangunan kota telah menerima peningkatan resistensi yang signifikan. Feather, apa yang harus kita lakukan? Kami hanya memiliki 2 gulungan tersisa. Dengan serangan kami, kami akan membutuhkan beberapa waktu untuk menembus penghalang. Anggota Zero Wing akan memiliki lebih dari cukup waktu untuk menghubungi kami, kata Dark Heart. Lupakan itu untuk saat ini. Sebelum yang lainnya, mari kita gunakan sisa gulungannya. Dark Feather memesan ketika dia mengambil gulir ajaib tingkat 3 lainnya. Saat HP barier perlindungan berkurang, si Feng menghentikan serangannya yang merajalela terhadap penghalang penyegel. Hahaha, apa yang salah? Menyerah, Nine Kills tertawa. Menurutnya, si Feng hanya membuang-buang energinya. Seberapa berharganya batu-batu Magic Barrier? Nilai mereka bahkan dapat menyaingi Magic Scrolls yang menyimpan kutukan Tier 4. Bagaimana mungkin pemain Tier 1 yang sangat kecil bisa menembus penghalang ini? Si Feng tidak memedulikan sembilan pembunuhan. Sebagai gantinya, dia menenangkan dirinya dan menjernihkan pikirannya, merilekskan tubuhnya. Desak Guntur Dewa, aktifkan. Phantom Kill, aktifkan. Sembilan Nagaslas. Aktifkan. Segera, Doppelganger si Feng muncul di sampingnya. Doppelganger memiliki 80% atributnya. Selain itu, 12 hantu Abyssal Blade melayang di sekitarnya. Istirahat, mata si Feng terbang terbuka saat dia mengaktifkan Flamme Burst. Mengumpulkan konsentrasinya, dia mengendalikan Doppelganger dan hantu Abyssal Blade untuk menyerang penghalang pemeterayan secara bersamaan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.